Baik, kita lanjutkan materi tentang instalasi Linux. Kita lihat pertama untuk persiapan, untuk persiapan instalasi, ya pertamanya kita tentunya memilih distribusi duduk. Nah, distribusi ini kan ada banyak, ada turunan redhead misalkan, dimana itu ada fedora, ada centos, ada igos, dan lain-lain. Kemudian, kalau turunan debian, ada ubuntu, kubuntu, dan lain-lain. Kemudian, ada self-aware juga, ada susi. Kemudian, memeriksa kompatibilitas pengangkat keras, ya, memeriksa kebutuhan pengangkat keras minimal dan menentukan metode instalasi. dan menentukan metode boot. Selanjutnya, selalu memulai distro, ya, persiapan yang Anda pilih, bisa Anda lihat di distrowatch.com, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ada distro yang memang dibikin sesuai dengan kita contohnya, distro khusus untuk email saja, kemudian distro untuk web server saja, kemudian, untuk memeriksa kompatibilitas hardware, Anda lihat di sini, ada hardware.redhead.com, misalkan kalau pakai turunan redhead, kemudian memeriksa perangkat keras minimal, ya, disesuaikan dengan distro dan versinya, biasanya diberikan berapa minimal, ya, kebutuhannya. Kemudian, menentukan metode instalasi, ya, bisa pakai lokal, pakai harddisk, jika pakai jaringan, HTTP, FTP, atau network file system, kemudian, menentukan metode boot, ya, bisa pakai USB, pakai DVD. Nah, dalam tahapan instalasi, biasanya standar, ya, ada midi, basa, keyboard, jaringan, timezone, password, ya, kemudian, partisi harddisk, footloader, group, paket, dan proses instalasi selanjutnya. Kemudian, biasanya ada, di Linux itu ada, penentuan partisi, ya, jadi, bedanya, kalau dengan sistem perangkat yang lain, di Linux itu ada, beberapa partisi yang bisa kita bagi, pada saat instalasi. Kalau contohnya, di Windows itu ada, C dan D. Kalau di Linux, bisa banyak. Ada slash, yang paling tinggi, slash, di bawahnya nanti ada, slash home, slash etc, slash far, slash, eee, dev, slash selanjutnya, banyak. Kemudian, file system, ya, file system sudah kita bahas, ya, kemarin, di, sebelumnya, pilihan file systemnya apa, sekarang ada, X-T4, besar minimalnya, tergantung kebutuhan juga, misalkan, ini minimal, ya, kalau sekarang, sih, bisa 10-20 giga minimal. Kemudian, partisi hard disk, ya, ada swap, ya, ini sudah kita bahas juga, di, video sebelumnya, kemudian, bisa mengikuti formula, jadi, swap itu, biasanya, di, di, apa, dibikin, dua kali, memory, ya, selanjutnya, ada first book, ya, first book, ya, biasanya ada, di dalamnya ada firewall, kalau di, di, terpunan rektor, ada selinu, setting tanggal waktu, membuat user, setting sound cap, dan, kalau ada, sisi, sisi tambahan, kemudian, sisi recovery-nya, biasanya ada, kalau lupa password, bagaimana, kalau bootloader, boot hilang, ya, ini, sudah dibahas, pada video, apa, video, troubleshooting, ya, ini, sudah dibahas tentang video, troubleshooting, kemudian, ini, ini, kalau yang sederhana, ini sudah dibahas juga, ya, ini, sekilas saja, pada menu group, pilih, E, kemudian, ketikin, tambahkan signal, di bawah itu, reset password, lalu, bootloader hilang, begitu juga, ya, nah, sekarang, kita masuk ke, instalasi, centos-nya, nah, untuk instalasi centos, pada saat, memulainya, instalasi, akan, dilihatkan seperti ini, ada, 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 language support, integration source, integration destination, hostname, ada, keyboard, software seleksi, ada, kiddamp, ya, ini, ada, center centralization, ya, selanjutnya, kalau kita memulai, instalasi, ya, nanti akan muncul, seperti ini, install centos, misalkan, ini, contohnya, centos 7, install centos 7, address, use media, install centos 7, ya, kalau kita, oke, kan, maka akan, mulai proses, instalasi, ya, selanjutnya, selanjutnya, baru kita, eh, memulai, dengan, pemilihan, bahasa, ya, bahasa, standarnya, defaultnya, ke, English, kemudian, selanjutnya, instalasi destination, dimana, dipilih, kemudian, dilihat, ini, partisi, tampilan partisinya, ya, ini, dilihat, ini, yang akan kita bagi-bagi, di bagian sini, opsionalnya, ya, di, select, kemudian, di done, mau satu partisi, atau beberapa partisi, ini, bisa dibagi di bawah, di sini, ya, ini, ya, ini, eh, I would like, to make additional space, seterusnya, kemudian, untuk install, install selanjutnya, kalau sudah, ya, ikutin aja, ya, prosesnya, klik, di sini, ya, kemudian, ini, tadi, eh, standarnya, tadi, dibagi, slash boot, ini ada slash, ada swap, berarti, yang dipisah itu boot, slash, dan, swap, ada tiga partisi, ini, eh, selanjutnya, eh, nanti, proses, eh, eh, pembuatan, apa, eh, mau di accept, atau enggak, ini, anda klikkan accept, change, kemudian, kemudian, setelah selesai, muncul, untuk, eh, time-nya lagi, time-nya, date-time-nya, anda klik, merusakan peta, sini, misalkan, Jakarta, atau, di mana, lokasinya, kemudian, selanjutnya, anda, begin installation, klik begin installation, di sini, nah, kemudian, setelah beberapa saat, akan muncul, permintaan password root, ya, anda, ya, itu password root-nya, dimasukkan password root, anda masukkan password root-nya, untuk di confirm, kemudian, kalau ini, ada pilihan untuk meng-create, user juga, kalau ingin di buat sekarang, atau nanti, juga, apa-apa, setelah ini, ini contohnya, dibikin dulu satu, misalkan, setelah dibikin, bisa bikin password-nya langsung, di next, ini selesai, ya, kalau selesai, berarti di-revoit, nanti akan muncul, eh, bootloader-nya begini, sentas Linux 7, ya, nah, ini untuk sentas selesai, nah, sekarang, kalau untuk circuit berbeda, untuk Ubuntu, ya, Ubuntu, ya, pertamanya, biasanya, sandalnya anda download, versi yang mana, yang akan gini, contohnya, kita menggunakan, yang 16.04, ya, sepertamanya, waktu, ini, kita pakai, misalkan pakai USB, ya, USB flash, untuk, install asinya, ya, anda, kalau try, berarti, ini akan muncul, saya coba dulu, kalau, sekarang kita pilih install, saya pilih install, kemudian muncul, ini preparing install Ubuntu-nya, setelah itu, anda pilih, apakah, ingin dihapus, langsung, atau bagaimana, sesuai, atau menggunakan FFL, atau something else, ya, baru, kemudian, kalau enggak, ya, anda pilih tulisan C else, berarti anda bagi-bagi partisinya, sesuai ini, anda klik tanda plus ini, untuk meng-create partisi, ya, partisi, slash boot, slash, slash-nya, atau, partisi yang lainnya juga, kemudian, pemilihan, tempat, tanggal juga, sini, ya, sudah pilih, Indonesia mana, kemudian, bahasa juga, keyboard, ya, keyboard dulu, keyboard, ya, pemilihan keyboard, setelah pemilihan keyboard, user, ya, masukin user, sebagai admin juga, langsung ini, kemudian, akan muncul, instalasinya, proses instalasi, beberapa saat, kemudian, setelah itu, kita, anda harus, restart dulu, di restart, selagi restart, nah, baru anda bisa login, maka akan muncul, tampilan seperti ini, pada proses instalasi, ubuntu, nah, dalam proses instalasi, biasanya, yang, kendaraannya, biasanya, di, pada, boot pertamanya, ya, kalau ada terjadi arrow, pada boot pertama, anda bisa, lihat video, untuk troubleshooting, ya, baik itu dulu, untuk, bagaimana, cara instalasi, lunuh, di, baik, dari, turunan redhead, maupun, turunan debian, dalam hal ini, ada sentos, sama ubuntu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,